Dari ini ucapan Gerakan Karya Bakti Seribu Masjid di wilayah Korem 081 di Rotsahajaya seperti yang dilaksanakan di Masjid Darussalam, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo Magetan pada Kamis pagi. Komandan Korem 081 di Rotsahajaya, Kolonel Infantri Waris Arinugroho beserta jajaran Forkopim Damagetan turut meninjau jalannya gerakan Karya Bakti Seribu Masjid tersebut. Selain itu, Danrem juga memonitor melalui Zoom Meeting bersama jajaran Kodim di wilayahnya dalam kegiatan sosial di bulan Suci Ramadhan tersebut. Kolonel Infantri Waris Arinugroho secara simbolis menyerahkan bantuan keramik sebanyak 500 meter persegi kepada takmir Masjid Darussalam. Selain itu juga menandai Rehab Masjid Darussalam dengan peletakan pertama keramik tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh takmir Masjid yang menjadi sasaran gerakan Karya Bakti Seribu Masjid kali ini. Kegiatan yang dilaksanakan ini masih awal bulan Suci Ramadhan sebagai sarana tempat ibadah umat yang beragama Islam, yang muslim. Sehingga Masjid yang tempat ibadah ini yang menjadi kebanggaan khususnya umat muslim dibersihkan, diperbaiki, kemudian direnovasi. Dan tadi sudah dilaksanakan, saya serahkan keramik di Masjid Darussalam di Magetan ini. Tadi ada 500 meter persegi. Demikian juga yang di Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten Nganjung. Kurang lebih seribu meter persegi hari ini bisa diberikan kepada masjid-masjid. Memang semuanya inginnya diberikan bantuan, tapi kita juga ada keterbatasan. Sehingga sementara baru tiga masjid dan musolah yang kita berikan bantuan beramik. Sementara itu, takmir Masjid Darussalam mengapresiasi atas bantuan yang telah diserahkan tersebut. Terlebih saat kondisi jamaah ramai membutuhkan tempat yang semakin luas. Kegiatan-kegiatan keagamaan juga rutin dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Agus sekali Pak, dan dengan awalnya bulan Ramadan maka akan berlimpah-limpah pahala yang akan diberikan kepada bapak-bapak. Ya, bantuan keramik 500 meter persegi. Insya Allah, sangat dibutuhkan. Dan nanti akan ada renovasi dari masjid ini Pak. Kalau ada biaya, nanti akan dibuat yang lebih bagus. Dan Rem di Ratsal Jaya Madiun juga mengapresiasi jajaran Kodim di wilayahnya yang turut serta mensukseskan gerakan karya bakti seribu masjid kali ini.